hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya jadi pagi hari ini tuh aku mau belanja sayur ke tukang sayur karena aku mau food prep alhamdulillah hari ini ada kesempatan buat food prep dan ini aku udah di tempat tukang sayurnya ini tuh tukang sayur yang murah-murah banget menurut aku ya terus disini lanjut aja aku mau nyari apa ya nih sebenernya aku pengen beli kikil, beli tempe terus sebelumnya ini aku mau nyari ikan tongkol dulu karena di list jadwal mingguan aku ini aku mau bikin ikan tongkol suwir kemangi terus disini juga aku pilih-pilih nih aku mau beli kikil kikil itu gak tau ya kesukaan aku banget terus ini aku nanya ke abangnya bedanya kikil yang putih sama kikil yang agak kecoklatan itu apa katanya kikil yang kecoklatan itu kikil yang dibakar tapi kata dia lebih enak yang kikil yang dibakar yaudah deh aku beli yang kikil yang warnanya agak kecoklatan terus ini aku lagi milih-milih dulu yang mana nih yang lebih besar gitu namanya juga ibu-ibu ya bun ya gak mau rugi terus disini juga aku ambil tempe satu terus udah deh aku taruh dulu disini supaya nanti gampang hitungnya gitu terus ini juga aku ambil bayam ini bayamnya gede banget ya teman-teman padahal aku gak terlalu suka bayam cuman untuk winara aja tapi gak apa-apalah daripada kita gak beli sama sekali gitu terus ini juga aku mau beli sawi tapi ini susah banget karena sawinya di bawah nah ini sawinya alhamdulillah sebenernya aku food prepnya itu gak terlalu banyak ikan ya aku tuh lebih banyak ke sayuran karena aku pengen banget minggu-minggu ini tuh banyakin makan sayuran karena situasi kondisi yang lagi kayak gini ya kalian juga bisa denger suara aku suara aku tuh udah kayaknya udah lemes gitu terus udah bindeng mungkin ini udah mau pilek kali ya winara juga padahal kemarin habis pilek sama batuk udah sembuh baru aja sembuh terus sekarang udah mulai pilek sama batuk lagi jadi buat kalian yang disana tetep jaga kesehatan stay safe stay healthy terus disini juga aku mau beli jeruk nah ini tuh jeruknya murah ya cuman sekilonya itu 14 ribuan gitu kalau misalnya ditukang buah yang lain itu harga 1 kilo itu 25 ribu lumayan kan bun bedanya 11 ribu cuman ya begini keadaan jeruknya gitu kecil-kecil tapi lumayan lah manis terus ini juga aku beli salak aku beli salak itu 1 kilo harganya 6 ribu terus ini aku lagi milih-milih nih antara salak yang manis yang mana gitu padahal aku gak tau ya perbedaannya apa ya begitu deh terus ini juga aku ambil brokoli tadinya tuh aku mau ngambil 2 tapi kayaknya kebanyakan karena kan brokoli itu gak bisa lama-lama ya temen-temen ya takutnya layu takutnya layu yaudah deh tadinya aku mau ngambil 2 terus aku balikin lagi ke tempatnya D1 cuman gak aku record ya nah ini aku simpen kesini ini belanjaan aku aku satuin terus disini juga aku ngambil timun aku sebenernya gak terlalu doen timun cuman ya beli untuk sesekali gitu ya jadi aku tuh tadinya mau beli timun tuh cuman 3 biji aja gitu gak usah banyak-banyak cuman kata abangnya yaudah tanggung di 5 ribu ini aja yaudah deh aku nurut aja gitu lumayan kan dibanyakin sama abangnya terus kan nanti kalau misalnya hari minggu papanya kuinara pulang tuh dia bisa makan si timunnya nah ini dia timunnya ini aku beli 5 ribu dikasih bonus 2 tomat terus ini tempat food prepnya seala kadarnya terus ini aku beli kikil harganya aku kurang tau ya harganya karena pas ngitung tuh aku gak terlalu ngeh gitu sama harga ini ikan tongkol aku beli satu aja karena kan yang makan aku doang terus ini juga ada capcay aku beli capcay itu harganya 3 ribu terus ini aku beli sawi aku lupa ya bukan lupa sih aku gak tau harganya itu si sawi berapa pokoknya itu belanjaan aku ini habisnya 78 ribu beserta jeruk sama salah nah ini juga ada tempe aku beli tempe 4 ribu kalau aku kalau gak salah gitu terus ini aku beli sop-sopan harganya 3 ribu terus apalagi nih aku beli tahu nih tahu putih satu terus aku juga beli bakso ini tuh bakso untuk di capcay kalau gak untuk di sop terus ini aku juga beli si bayam tadi ini banyak banget ya teman-teman bisa untuk 2-3 kali masak nih teman-teman tapi kayaknya aku belanja kebanyakan gak sih terus aku juga beli cabai maaf ya teman-teman aku tuh beli cabai 5 ribu ini banyak banget emang cabai tuh mungkin lagi murah ya sekarang terus kilonya cuma 20 ribu terus ini juga aku beli ketumbar sama lada terus aku beli bawang ini bawang merah ya terus tadinya aku mau beli bawang putih tapi lupa gak beli tapi yaudahlah masih ada stok sedikit terus ini jeruknya yang aku beli 1 kilo 14 ribu sama ini salatnya alhamdulillah mau aku beresin dulu teman-teman mohon maaf ya pokoknya tuh video aku kali ini tuh durasinya agak panjang gitu karena ini lengkap banget dari mulai aku belanja ke tempat sayur terus beresin si sayurannya gitu semoga aja kalian gak bosen ya dan aku mohon ya buat kalian bisa bantu aku untuk subscribe channel youtube aku supaya channel youtube aku tuh bisa berkembang gitu bisa lebih aku tuh bisa lebih kreatif gitu jadi lebih semangat aja gitu membuat videonya terus buat kalian juga yang nonton video aku yang udah subscribe terima kasih banyak banyak-banyak aku ucapin terima kasih terus semoga aja kalian tuh gak pernah bosen sama video-video aku tuh terus semoga aja kalian tetap stay tune di video-video aku selanjutnya gitu terus lanjut aja ya kita ke videonya langsung ini tadi udah aku beresin beberapa sayuran terus ini aku lagi potongin wortel buat si capcainya lumayan sih 3000 banyak banget ini ya untuk sekali masak untuk makan aku sama kwinara ini lebih dari cukup terus ini tadinya kembang kolnya mau aku ambil tapi karena keliatannya busuk gitu gak aku ambil terus ini cabai hijau aku petikin terus masukin deh ke situ terus ini timunnya langsung aja aku masukin terus apalagi nih nah aku beresin dulu supaya lebih enak gitu ya natanya ini ada cabai sisaan minggu kemarin mau aku pilihin yang busuk sama yang masih bagus tapi keliatannya banyak yang busuknya ya terus ini juga aku beli 5000 cabai setan sama cabai merah keritingnya dicampur ini banyak banget ya mungkin lagi murah emang lagi murah gitu maksudnya aku petikin nah ini sebenarnya dipetikin itu lama banget ya teman-teman tapi kalian bisa lihat semudah ini gitu kalau misalnya pekerjaan kita mudah kayak gini enak banget gitu ya terus ini aku tutup pakai tisu supaya gak kedap udara terus ini sop-sopan pertama aku irisin dulu nih kulit wortelnya terus ini ada kentang aku irisin juga kentangnya juga gak banyak ya cuma 2 kecil-kecil jadi aku iris aja terus ini wortelnya semuanya juga aku iris terus aku pilihin juga wortelnya mana yang masih bagus mana yang terlalu kecil mana yang sedang gitu terus ini juga ada daun bawang sama seledri terus ada kol ini mau aku cuci dulu karena ini kotor banget kalau tadi sayurannya gak aku cuci karena masih pada bersih nanti aja dicucinya pas mau masak gitu nah ini wortelnya aku potong-potong kayak gini ini tuh banyak banget sop-sopannya ini aku beli 3.000 padahal temen-temen tapi Alhamdulillah ini bisa buat 2 kali masak gitu terus ini buncisnya juga aku pilihin yang bagus sama yang jeleknya aku buang seperti ini aja temen-temen mohon maaf ya ini hidung aku agak bindeng kayaknya aku mau flu deh doain temen-temen semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin terus ini juga kembung eh kembung tongkolnya aku masukin juga terus ini ada ketumbar aku masukin terus ini ini dia hal yang paling menyebalkan ini padahal aku jenuh banget ya metikinnya terus karena aku jenuh banget metikinnya pegel yaudah aku pake pisau aja gitu terus kalau misalnya aku masak bayam tuh gak pernah aku pake batangnya jadi cuman daunnya aja winara juga lebih seneng daunnya aja gitu batangnya dilepeh yaudah aku juga sama sih cuman aku gak terlalu suka sih sama sayur bayam ini aku lebih suka tuh sayur sayuran yang ditumis tapi karena winara kalau makan harus ada kuahnya gitu jadi aku beli lagi sayur bayam ini juga kan bagus buat pertumbuhan anak buat otaknya anak juga buat gizinya juga gitu ini udah selesai mau aku beresin tinggal tadi basonya ketinggalan teman-teman maaf ya tinggal ini bawang bawang gak aku kupasin ya jadi langsung aja aku taruh di tempat yang kering ini ini aku pisah-pisahin dulu yang bagusnya yang mana gitu nah ini dia teman-teman Alhamdulillah udah mau selesai ini ladanya juga ada nah karena kulkas aku itu penuh banget aku bingung banget ini naronya dimana aku bingung gitu ya jadi yaudahlah aku asal naro aja tapi keliatannya berantakan banget teman-teman aku juga kurang suka nih tapi ya mau gimana lagi gitu nah aku keluarin lagi aku tata-tata dulu kayak gimana nah lanjut tadi aku udah mandiin kuinara sekarang aku mau bajuin kuinara karena dia tuh kalau misalnya biasanya kalau misalnya dibajuin tuh lari-larian jadi tadi aku beresin food prep aku ke kulkas dulu dan mohon maaf tadi tuh disensor ya karena kan takutnya dapet teguran dari youtube gitu terus ini aku sisirin juga rambutnya kuinara alhamdulillah ya dia manut gitu walaupun kadang ngeselin tapi kadang juga kita kasian ya sama anak kita kalau misalnya sering dimarahin tapi gimana gitu suka bikin jengkel terus lanjut aja ini aku mau beberes kamar yang pertama aku lakuin yaitu bersihin kasur ini padahal setiap hari kasurnya begini aja ya mungkin kalian yang nonton video aku tuh merasa bosen banget spraynya ya ini ini aja ini ini aja gitu kalau kalian tau video aku yang awal-awal pasti kalian tau jawabannya aku tuh cuman punya spray tuh cuman dua yaudah ganti cuci ganti cuci aja gitu tapi yaudah gak apa-apa ya tetap disyukuri dinikmati selagi kita gak minta sama orang selagi kita tidak menyusahkan orang lain ya enjoy aja gitu terus lanjut ini aku mau beresin meja juga itu ada setrikaan padahal aku gak nyitrika ya tapi aneh aja gitu setrikaan ada di atas mungkin bekasnya kuinara ya ngacak-ngacak nah kalian bisa lihat ketika aku lagi beresin kasur pasti kuinara tuh lompat-lompat kayak gitu tapi gak apa-apa yang penting dianteng ya terus ini juga bagian kamar belakang aku sapu kalian jangan salah fokus sama keranjang yang pink itu itu adalah setrikaan aku jadi aku tuh belum nyitrika selama 10 hari kayaknya udah banyak banget ya temen-temen pokoknya aku tuh lagi males banget nyitrika jadi moodnya tuh belum ada gitu nanti deh insyaallah besok kalau gak besok lusa tapi gak sih gak sampai lusa paling besok kalau gak hari sabtu gitu pokoknya sebelum suami aku pulang itu setrikaan harus udah beres rumah harus udah rapi gitu supaya dia pulang jadi merasa relax terus ini tadi bekas food prep aku disini kan ini tuh masih berantakan banget aku beresin semuanya food container juga masih ada sisa aku taruh di rak terus baru aku sapuin terus itu keresek merah itu sampah food prep ya ini langsung aja aku sapuin sengaja aku percepet karena takutnya kalian tuh bosen banget gitu liat video aku ya begitu aja gitu terus ini aku masukin serokan terus masukin plastiknya deh plastiknya nanti bakalan aku buang ke tempat sampah biar sekalian gitu jadi tapi kalau misalnya kita melihat rumah rapi tuh jadi kita tuh ngerasanya tenang gitu damai asri ya terus ini juga aku mau ngepel jadi lantai aku itu setiap hari dipel karena gak tau ya kenapa biasanya sih aku ngepel tuh 2 hari sekali atau 3 hari sekali tapi ini tuh selalu dipel setiap hari karena selalu kotor gitu soalnya kan gak enak juga ya kita cuman tinggal berdua tapi selalu kotor selalu berantakan biar kalau misalnya ini rapi tuh enak gitu dilihatnya terus selanjut aja ini tadi habis ngepel tuh aku nyuci sekalian mandi ini udah siang aku udah mandi aku udah nyuci terus ini aku mau jemur aku tuh tadi tuh nyuci baju gak terlalu banyak sih tapi aku nyuci apa ya ini namanya selimut jadi semalam tuh kuinara tuh muntah muntah banyak banget kena selimut juga karena dia tuh muntah bukan karena apa-apa teman-teman karena batuk terus batuknya itu mungkin tenggorokannya gatel gitu ya batuknya terlalu kenceng jadinya muntah deh kalian bisa lihat pakaian aku tuh cuman sedikit aja gitu teman-teman nah itu adek aku lagi main di tempat aku tapi dia lagi ke rumah kakak aku ini tuh cuacanya cerah banget aku seneng banget nih kalau misalnya cuacanya kayak gini pasti jemuran aku tuh kering gitu lanjut disini aku mau bikin makan siang karena kan tadi pagi udah sarapan ini tuh aku cuman goreng tempe goreng ayam bikin sambal udah gitu aja sih sama sayur bayam yang simple-simple aja ya karena hari ini tuh aku ngerasa lelah banget capek banget ya teman-teman dari pagi pul sampai siang tuh kita selalu beraktifitas kadang aku tuh pengen ngeluh gitu cuman yaudah syukurin aja gitu ini kan sebuah ladang pahala untuk kita juga gitu nah tadi tuh si sayurnya si airnya yang mendidih tuh aku kasih ini juga ya jagung jadi itu tuh sisaan jagung minggu kemarin daripada dari masak-masak yaudah aku campurin aja sama bayamnya terus tadi juga aku goreng si ayamnya terus ini aku jeburin si bayamnya alhamdulillah ini dia udah mateng padahal ini prosesinya lama banget ya hampir sejam gitu terus ini aku masak sambal terus kemarin ada sisaan sambal masih ada sisa yaudah aku campurin aja terus aku aduk-aduk aku kasih kaldu kasih garam sama aku kasih gula seperti biasa sih kalau nyambal aku kan kayak gini-gini aja gitu gak pernah berubah sambal ter wow gitu walaupun kita cuma makan tempe goreng atau cuma makan tahu goreng tapi kalau misalnya ada sambal tuh terasa lebih nikmat gitu ya teman-teman kalian ngerasain begitu gak sih teman-teman alhamdulillah tadi masuknya udah kelar ini aku mau makan dulu ini enak banget pokoknya terima kasih semuanya yang sudah menonton video aku jangan lupa subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati